Al-Fri Antoniko dipaksa main meski cedera lawan Filipina, Sintayong bilang begini. Pemain Indonesia Al-Fri Antoniko dipaksa bermain saat cedera melawan Filipina Piala AFF U19 2022. Pelatih Garuda Nusantara Sintayong membejarkan alasannya. Niko dipercaya main sebagai starter melawan Filipina di Stadion Patriot Cendrabaga. Pemain persinja Jakarta itu menyumbang satu gol dalam kemenangan telak 5-1. Sayangnya, di babak kedua tepatnya menit ke-75 kondisi Niko agak mengkhawatirkan. Dia tergeletak di lapangan karena cedera. Setelah Niko ditangani tim medis di pinggir lapangan, namun Sintayong tak menggantikannya dan memaksanya tetap bermain. Juru taktik Korea Selatan itu membocorkan kondisi sebenarnya. Niko hanya krem saja, jadi saya datangi dia untuk cek keadaannya. Lagipula memang tidak bisa digantikan karena pergantian sudah habis, jadi mau tak mau harus dipaksa main, kata Sintayong pada jumpa pers Paskalaga. Tak hanya Niko, banyak pemain yang mengalami kejadian tidak diinginkan. Beberapa pemain Indonesia tidak bisa melanjutkan permainan dan harus ditandu keluar. Menurut Sintayong, hal itu dikarenakan padatnya jadwal kompetisi. Bermain setiap 2 hari sekali dinilai tidak baik untuk pemain, apalagi mereka masih muda. Seperti yang Anda lihat, bermain setiap 2 hari sekali itu tidak baik untuk para pemain. Lebih baik jika bermain setiap 3 atau 4 hari sekali, kalau itu baru lebih baik untuk performa pemain, tuturnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan menentukan nasib di Laga Pemungkas Grup A menghadapi Myanmar. Laga penentuan tersebut dihelah di Stadion Patriot Cendra Baga Bekasi minggu 10 Juli 2022. Terima kasih telah menonton!